Kita akan informasi selanjutnya, pemirsa pasca terjadinya kasus kematian seorang anak bayi di dalam kandungan di Rumah Sakit Umum Sidi Kalang, Bupati Dairi Edi Keleng A.T. Bruto, ambil sikap tegas dengan memberhentikan atau bebas tugaskan dokter yang bersangkutan. Sikap tegas Bupati Dairi Edi A.T. Bruto, ini disampaikan usai memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan sumut di Kota Medan pada selasa siang 14 Februari lalu. Di mana siang itu Bupati Dairi Edi A.T. Bruto, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah di antaranya Sekretariat Daerah, Asisten 1, Asisten 3, Kepala Dinas Kesehatan, BKPSDM, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidi Kalang, tiba di kantor Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan sumut di Kota Medan. Kedatangan Bupati Dairi bersama rombongan pemerintah Dairi ke kantor Ombudsman, berkenaan dengan penyampaian laporan akhir hasil pemeriksaan terkait kasus bayi meninggal dalam kandungan di RSUD Sidi Kalang, Kabupaten Dairi. Pelab ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Sumatera Utara, Abi Yadi Siregar, kepada Bupati Dairi Edi A.T. Bruto. Dalam kesempatan itu, Abi Yadi mengatakan pihaknya menemukan beberapa maladministrasi dalam kasus meninggalnya bayi dalam kandungan saat di RSUD Sidi Kalang. Menurut Abi Yadi Siregar, dalam proses pelayanan rumah sakit yang dilakukan oleh dokter bersangkutan atau DCP, ditemukan adanya maladministrasi dalam bentuk penyimpanan prosedur. Disiplin ya, tidak patah disiplin. Misalnya ya, mestinya dia harus ditangani pada hari Senin, tapi hari Senin itu pagi pagi justru menghadiri rapat di DPRD. Padahal dia punya pasien, disitu yang segera membutuhkan. Pasien ini kan masuk hari Jumat, hari Sabtu malam. Tapi sampai hari Senin dia bisik, belum lihat itu. Jadi kemudian hari Senin itu, dia masih pagi, itu masih belum denger rapat di DPRD. Tanpa surat tugas dari atasan dia. Dia kan ASN. Ini ada beberapa pelanggaran. Dia kemudian, Om Busung menemukan ada mata administrasi yang dilakukan oleh dokter bersangkutan. Misalnya, HAPOR, spos yang tidak lakukan tadi. Itu yang kita temukan. Nah, LAHP itulah yang kita berikan hari ini kepada Bapak Pati, Rumah Sakit, dan Biasa Kesehatan. Tujuannya dalam rangka untuk memperbaiki pelanggaran publik di Rumah Sakit Umum Sidi Kalang. Menanggapi kasus tersebut, Bupati Dairi EDI AT Brutu sudah mengambil sikap tegas dan bebas tugaskan dokter yang bersangkutan dan meminta kepada seluruh dokter dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sidi Kalang untuk bersama meningkatkan pelayanan. Yang pertama, dokter Objin kita yang bertugas sekarang di Rumah Sakit sudah menjadi dua. Sebelumnya hanya satu, sekarang sudah menjadi dua. Dokter Objin yang bertugas dalam kasus ini, untuk sementara bebas tugaskan dan beliau bisa berkonsentrasi untuk menangani kasus ini. Dan kita sudah tambahkan dua dokter Objin yang sekarang bekerja untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tambah satu lagi bertugas di Kabupaten Dairi untuk melayani masyarakat pesalingan. Saran koreksi yang sudah disampaikan oleh Ombudsman agar pelayanan rumah sakit bisa ditangani. Informasi dihimpun, kasus bayi meninggal dalam kandungan ini sudah berdamai. Pihak keluarga Mayah Trasi Manjorang dan istrinya Rahmadayanti BR Ujung dengan menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban serta uang upah-upah sebesar Rp25 juta. Eko Henry Awan melaporkan dari Dairi untuk Eparina TV.